Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Yuhuuu, kita pulang. Akhirnya pulang juga, Kak. Wih, seru-seru. Tadi waktu pelajaran olahraga, si Atong terpeleset. Benar, Kak Atong? Ya, aku terpeleset. Aku terpeleset. Wah, Kak, Kak. Kasian banget, Kak. Iya, nah. Kita sudah sampai. Eh, Atong, kamu mau main ke rumahku? Ya, Yuta. Aku mau ke rumahmu. Kak, coba lihat rumah kita, Kak. Ada kaki. Ada kaki. Apa? Kok rumah kita? Ada kaki? Iya, Kak. Itu. Kenapa ya, Kak? Kok ada kaki raksasa? Iya, iya. Coba kita lihat. Hah? Rumah kita? Kok ada kaki raksasa? Dari mana datangnya? Oh, aku lihat dulu. Rumahnya warna ungu. Lalu, di atasnya? Wah, kaki raksasa itu datang dari mana? Hah? Nana lihat? Ada kaki? Iya, ada kaki. Oh, aku lihat dulu, Mio. Wah, hati-hati, Kak. Jangan-jangan kakinya bisa kejar Kakak. Oh, tenang saja. Aku kan pakai jetpack. Hmm, ada rumah aneh. Dan di atasnya ada kaki. Lalu, kok kukunya hitam-hitam? Hah? Kaki dari mana ini? Kakinya cuma satu. Nggak ada dua. Waduh, Mio. Mio. Tunggu, Kak. Kami lagi periksa rumahnya. Tapi, di sana ada orang aneh. Itu penyihir. Itu penyihir. Apa? Penyihir? Wah, lihat. Pakainya warna hitam. Jangan-jangan benar penyihir. Wah, ada penyihir. Dia mau ambil rumah kita. Wah, gimana, Kak? Gimana kalau kita dekati? Oh, iya. Aku takut kalau disihir jadi kodok. Hati-hati, Uta. Jadi kodok. Permisi. Kamu siapa? Dan ada apa? Kok ke rumahku? Hah? Rumahmu? Ini adalah rumahku. Apa? Ini rumah kami. Bukan. Ini adalah rumahku. Apa? Kak, rumah kita kok diambil, Kak? Tunggu dulu. Ini rumah kami. Bukan rumahmu. Lalu, kok kamu datang ke sini? Rumah ini sudah menjadi milikku. Wah, kok gitu, Mio? Oh, emangnya kakak siapa? Namaku Wednesday. Aku datang dari tempat jauh. Oh, Kak Wednesday. Wah, Kak Wednesday. Sudah lama nggak datang ke rumah kami. Wah, aku kan sudah pernah datang, Yuta. Iya, kakak masih kenal aku ya? Iya. Aku waktu itu datang dengan Ting, temanku. Iya, temannya. Temannya adalah tangan, Mio. Kamu masih ingat? Wah, iya ingat, Kak. Ada tangan raksasa itu, Kak. Lalu, si Tingnya di mana? Ting, si tangan ajaibku itu sedang sekarat. Apa? Sedang sekarat? Di mana dia? Aku sedang merawatnya. Tapi, apa dia masih bisa hidup? Kak Wednesday, bagaimana kalau kami membantu? Mungkin kami bisa menolong Ting? Kalian bisa menolong Ting? Iya. Tapi, kakak harus janji ya. Kalau kami sudah membantu kakak, kakak harus pergi dari rumah kami ya. Rumah kami dikembalikan. Em, baiklah. Kalau begitu, aku janji. Kalian menolongku. Aku menolong kalian. Wah, kakak. Dia setuju, Kak. Kalau mau kembalikan rumah kita. Oh, baiklah. Kalau begitu, ayo kita bantu Ting. Nah, ayo sekarang masuk ke rumahku. Oh, itu kan sebenarnya rumah kita, Mio. Wah, sementara ini kan ini rumahku. Kalian mau lihat keadaan Ting? Hmm, sepertinya sudah tidak bisa ditolong. Benarkah, kakak? Kasian sekali, kakak. Dan Tings, dia sudah kejang-kejang. Dan dari tadi dia nggak mau makan. Wah, kasian sekali, kak. Nah, kalian lihat saja sendiri. Hmm, mana dia, kak? Wah, rumah kakak bagus sekali. Hmm, rumahku bagus. Iya, bagus sekali. Ini kubuat dengan kekuatan sihirku. Wah, keren sekali. Kalau begitu boleh ajarkan aku kekuatan sihir? Boleh. Nanti kapan-kapan aku akan ajarkan kamu. Nah, di sana dia. Ting sedang berbaring. Kasian sekali dia. Oh, itu Ting. Iya, itu adalah tangan ajaibku. Lihat saja. Dia sedang kejang-kejang. Nggak bisa ditolong lagi sepertinya. Wah, itu dia si tangan aneh. Oh, tangannya bisa bergerak sendiri. Oh, Mio, Mio, Mio. Kakak, kakak di mana, kak? Mio, cepat ke sini, Mio. Eh, kasian sekali, si Ting. Ting sekarang sudah seperti bayi. Jadi harus ada yang merawatnya. Tapi aku nggak sanggup. Wah, kalau itu sih gampang. Seperti merawat bayi. Eh, Nana bisa bantu. Kok dia bisa sampai begini? Apa yang terjadi? Eh, ceritanya sangat panjang. Hmm, kalau begitu ayo-ayo. Kita dengarkan. Ayo duduk, ayo duduk. Semuanya dimulai dari kemarin sore. Jadi, aku membawa Ting jalan-jalan ke kota Sakura. Hmm, perutku sangat lapar. Gimana kalau kita makan, ya, Ting? Hmm, oke. Kita sudah sampai diumat. Wah, ini sepertinya ada tempat banyak makanan. Baiklah. Ayo, Ting, kita masuk. Kita cari makanan kesukaan kita. Eh, apa itu? Kenapa kamu bawa tangan aneh? Eh, tolong keluarkan. Uh, sepertinya ada yang takut denganmu, ya, Ting. Baiklah. Kalau begitu, kamu tunggu di luar, ya, Ting. Hmm, orang-orang kalau melihat si Ting, pasti ketakutan. Hmm, tangan ajaibku. Kamu tunggu di sini. Kamu jangan kemana-mana, ya. Hmm, tangan baik. Baiklah. Kalau begitu, aku akan belikan makanan kesukaanmu. Kamu mau makan apa? Es krim? Oke. Hai, permisi. Aku mau beli es krim, lalu beberapa buah roti. Eh, cari saja sendiri. Baiklah, aku akan cari roti, tapi di mana? Mungkin di rak sebelah sana. Aku harus membeli beberapa persediaan. Lalu melanjutkan perjalanan. Wah, mobil baru, bos. Keren, bos. Iya, sekarang aku mau pergi beli makanan dulu. Setelah ini, kita pergi ke markas kita pesta-pesta, ya, bos. Iya. Wah, keren kan mobil baruku? Ini adalah mobil termahal di kota Sakura. Wah, bos, Yakuja memang keren. Oke, sekarang aku akan turun dulu. Kita lihat mobilku. Eh, apa itu? Wah, ada benda aneh di sini. Kayaknya itu tangan, bos. Tangan? Kok bisa gerak sendiri? Eh, coba deh. Aku tendang dulu. Eh, apa ini? Kenapa ada tangan aneh? Kayaknya itu tangan penyihir, bos. Benarkah? Coba kamu sihir aku. Bisa nggak? Ah, dia nggak bisa sihir. Ah, kalau begitu. Ayo, ayo. Kamu bisa sihir uang? Ah, nggak bisa. Kita main-main saja, bos, dengan tangan itu. Huh, mana dia temanmu? Cepat, panggil dia. Ah, dia nggak punya teman, bos. Dari mana dia datangnya? Tanya dia, di mana temannya? Oh, baik, bos. Wah, cepat jawab. Di mana dia temanmu? Hah, dia nggak bisa jawab. Ternyata kamu bukan tangan penyihir. Ah, sudahlah. Tinggalkan saja, bos. Iya, ayo pergi. Cepat jawab. Di mana temanmu? Hah, sepertinya, Tings, ada masalah, ya? Hah, itu bukannya, Tings. Oh, orang-orang itu siapa? Kenapa mereka malah mengganggu, Tings? Ayo, bos. Kita naik mobil baru kita lagi. Iya, ayo kita pergi lagi. Ah, tangannya terupanya bukan tangan penyihir. Itu cuma tangan mainan, bos. Ah, sudahlah. Biarkan saja. Tings, Tings. Waduh, Tings. Apa yang terjadi denganmu? Ya ampun, Tings. Wah, Tings. Kasian sekali, Tings. Kamu diapakan? Eh, kamu dipukul. Waduh. Apa yang harus kulakukan? Tings, bertahanlah. Eh, orang-orang itu siapa ya? Kenapa jahat sekali? Begitulah ceritanya. Oh, mereka jahat sekali. Itu siapa? Sepertinya mereka memakai baju jas hitam. Dan aku nggak tahu itu siapa. Kayaknya mereka Yakuja, ya, Kak? Iya, itu pasti Yakuja. Yakuja? Iya, mereka suka membuat kekacauan di kota Sakura. Hmm, kalau begitu, kenapa tidak dihentikan? Soalnya nggak ada yang bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Pasukan mereka terlalu banyak. Pasukannya terlalu banyak. Bagaimana kalau kita beri pelajaran kepada Yakuja-Yakuja itu? Pelajaran? Iya, kita beri saja dia pelajaran. Soalnya dia sudah mengganggu Tings. Kalian tahu nggak? Di mana markas Yakuja-nya? Kalian tahu? Oh, markas Yakuja. Kalau kalian tahu, cepat beritahu aku. Oh, markas Yakuja. Kami tahu. Tapi, jika kakak kesana itu berbahaya, Kak. Iya, Kak. Hati-hati loh, Kak. Kakak nggak akan bisa lalau mereka. Penyumlah mereka sangat banyak. Betul, mereka sangat banyak. Mereka sangat banyak. Wah, kakak. Gimana dengan Tings, Kak? Kayaknya dia lapar ya, Kak? Iya, iya. Eh, gimana ya? Siapa yang bisa merawatnya? Baby Nana, kamu bisa merawatnya? Iya, Nana mau. Ayo, ayo, Baby Nana. Coba kamu rawat Tings. Wah, dia harus digantikan popok, lalu dikasih makan. Eh, ganti popok. Gimana cara makainya ya? Nana jadi bingung. Oh, iya. Aku juga bingung. Wah, gimana, Mio? Eh, Nana coba saja gantikan popok. Nah, itu dia tangan Tings-nya. Semoga saja dia cepat sembuh. Wah, kakak. Gimana ya, kak? Kalau Kak Wednesday ke kantor Yakuja? Eh, aku takut dia kalah. Ya, Mio. Eh, lebih baik tidak usah pergi, Kak Wednesday. Aku tidak takut. Aku kan punya sihir. Eh, Kak Wednesday punya sihir. Kamu beritahu aku saja markasnya di mana? Ada di samping sekolah. Hmm, di samping sekolah. Wah, kalau begitu, aku akan memanggil Tong. Tong itu siapa? Tong itu adalah kakiku. Ah, kaki ajaib. Iya, ada kaki ajaib. Tangan ajaibku namanya Tings. Kalau kaki ajaibku namanya Tong. Wah, ada kaki ajaib. Mana dia? Tong, cepat kamu ke sini, Tong. Iya, bos. Ada apa, bos? Bos memanggilku. Iya, Tong. Ada tugas buatmu. Kamu harus pergi ke kantor Yakuja. Kamu kerjain dulu Yakuja, Yakuja itu. Soalnya dia sudah mengganggu Ting. Ah, kalau itu si mudah. Aku akan berangkat sekarang ya, bos. Wah, ada kaki ajaib. Wah, kaki ajaib. Namanya Tongsya. Eh, aneh. Miu, Miu. Kamu lihat, Miu. Kakinya bisa jalan sendiri. Pasti ini kekuatan sihir lagi, kan? Iya, ini kekuatan sihir. Baik, bos. Sekarang aku akan berangkat ya, bos. Ke kantor Yakuja. Eh, kamu harus hati-hati. Di sana ada banyak pasukan. Kamu harus melawan bos Yakuja. Bos Yakuja. Baiklah, aku akan mencari bos Yakujanya. Di markas Yakuja itu juga banyak jebakan. Ada penjaranya juga. Jangan sampai kamu tertangkap. Siap, bos. Aku berangkat. Wah, kalau begitu, kamu sudah siap? Kamu sudah bisa berangkat sekarang. Tapi ingat ya, kamu harus tetap berhati-hati. Tenang saja, bos. Oh, jangan sampai kamu terkena senjatanya. Ah, iya, iya. Baiklah, aku akan hati-hati. Aku mau pergi dulu. Wah, aku disuruh tugasnya malah ke kantor Yakuja. Tapi nggak apa-apa deh. Aku bisa. Kantor Yakuja itu kan lumayan jauh. Aku nggak bisa pakai mobil. Soalnya aku cuma punya kaki. Ya, terpaksa aku pakai lari deh. Satu, dua, tiga, empat. Oh, sepertinya di sini tempatnya. Aduh, di mana pintu masuknya. Ah, itu kayaknya mobilnya. Kayaknya pintu masuknya. Oh, di sini. Ya ampun, aku nggak bisa lihat. Nah, sekarang harus belok mana ini? Aduh, ketubruk pintu. Wah, ini tempatnya besar sekali. Aku harus mencari di mana Yakujanya. Eh, mungkin di atas ya. Baiklah, aku akan coba ke atas. Hmm, semoga saja aku bisa melawan mereka. Di mana ya? Pasukan mereka banyak nggak? Wah, lumayan banyak. Bagaimana ini? Di sana juga ada. Eh, tapi mereka kayaknya lagi mabuk-mabuk. Tenang saja. Aku pasti bisa melawannya. Lalu, di mana Boss Yakuja? Kayaknya bukan yang ini. Mungkin di sini. Oh, itu dia. Ada Boss Yakuja. Hmm, oh, pasukannya cuma segini. Tenang saja. Kalau begitu, aku akan masuk. Wah, kok ada kaki di sini? Ada hantu kaki. Hantu kaki, bos. Bos, coba lihat di sini, bos. Kenapa ada kaki? Hah, kamu nggak pernah lihat aku ya? Baiklah, aku akan lalian. Wah, ini dia Boss Yakuja yang tengah itu. Nah, aku sudah tahu. Nah, rasakan ini. Aduh, aduh. Wah, Boss. Kakinya. Kakinya kok bisa gerak sendiri? Hantu kaki. Kita diserang, Boss. Wah, cepat-cepat tangkap dia. Wah, aku akan melawan kalian semua. Mana dia, Bossnya? Itu hantu apa? Kenapa ada kaki di sini? Oh, oh. Aku akan melawan kalian Yakuja. Waduh, cepat tangkap. Tangkap dia selagi bisa. Tembak saja, Boss. Tembak saja. Aduh. Wah, mereka mau menembakku. Baiklah. Kalau begitu, aku harus cepat kabur. Oh, aku lawan kalian semua. Wah, di mana Bossnya? Aku nggak berhasil menemukan Bossnya. Lebih baik aku cepat kabur. Cepat-cepat ditembak saja. Wah, mereka mau menembakku. Lebih baik aku cepat pergi dari sini. Itu dia di sana. Cepat tembak. Aduh. Aduh. Aduh, aku malah ditembak. Lebih baik aku kabur. Waduh, kabur. Kabur. Ah. Oh. Aduh, kakiku kena. Terkena tembakan. Bagaimana ini? Aku nggak bisa lari lagi. Untung saja aku bisa keluar dari markas itu. Ya ampun. Boss. Boss. Aku pulang, Boss. Ah. Aduh. Ah, Boss. Cepat, Boss. Ada Tong. Itu suara Tong. Wah, si Tok sudah pulang. Ah. Bagaimana kalau kita lihat? Itu dia. Tok ada di bawah sana. Ayo, Mio. Kita lihat, Mio. Iya, Kak. Wah, bagaimana keadaannya, Kak? Oh, Tongs. Kamu di mana, Tongs? Eh, Tongs-nya kenapa hilang? Wah, tadi ada suara Tongs, kan? Iya. Oh, aku di sini, Boss. Aduh, aku terkena tembakan. Oh, Mio. Tongs. Tongs terluka. Maafkan aku, Boss. Aku malah terkena tembakan. Aduh, kasihan sekali, Tongs. Tongs juga ikut terluka. Heh, merupanya anggota Yakuja itu sangat kuat. Iya, Boss. Boss harus hati-hati. Mereka sangat banyak, Boss. Tapi jumlah mereka sekarang sudah semakin berkurang. Karena aku tadi berhasil melawan mereka. Wah, kalau begitu, kita harus siap-siap. Pasti sebentar lagi Yakuja akan datang. Mereka pasti mengikuti Mutongs. Ya, betul, Boss. Maaf ya, Boss. Heh, bagaimana nih, Kak? Nanti kalau mereka datang, gimana ya, Kak? Yo, Mio. Gimana ya? Eh, tenang saja. Aku akan menggunakan kekuatan sihirku. Oh, kekuatan sihir? Mana bisa, Kak Wednesday? Kak Wednesday kan cuma sendirian. Kalau melawan mereka, tidak akan kuat. Aku akan membuat pasukan Wednesday. Pasukan Wednesday? Apa bisa, Kak? Aku akan panggil pasukan Wednesday-ku dulu. Hah? Pasukan Wednesday? Oh, Mio. Kak Wednesday lagi ngapa, Mio? Hah? Dia lagi panggil pasukannya, Kak? Benarkah? Apa bisa? Oh, dia akan penyihir. Mungkin Kak Wednesday sedang mengucapkan mantra. Mantra memanggil pasukan. Wah, pasukan Kak Wednesday sudah datang. Wah, banyak sekali, Mio. Iya, Kak. Wah, makin lama makin banyak, Mio. Eh, pasukannya bertambah terus. Pasti karena kekuatan ajaib, Kak. Iya. Wah, tambah banyak, Mio. Datang dari mana ya pasukannya? Eh, Mio nggak tahu, Kak. Tapi yang jelas, pasukan Kak Wednesday jadi banyak. Oh, keren, keren. Eh, kalau pasukan sebanyak ini, pasti bisa menang lawannya aku aja. Iya. Wah, Kak Wednesday memang hebat. Nah, bagaimana? Kekuatanku sudah cukup banyak. Aku bisa panggil lebih banyak lagi. Oh, sudah cukup, sudah cukup. Baiklah, pasukanku. Sekarang kita harus jaga-jaga di rumah ini. Jangan sampai Yakuja menyerang rumah ini, ya. Siap, bos. Nah, sekarang kita menunggu di depan saja. Kalau Yakuja datang, kalian langsung serang, ya. Baiklah, bos. Kami sudah siap. Dengan pasukan sebanyak ini, aku pasti bisa melawan Yakuja. Nah, Yakuja, cobalah kamu datang. Kamu pasti aku kalahkan kali ini. Kalian harus pakai kekuatan sihir kalian, ya. Iya, bos. Huh, markasku tiba-tiba diserang. Eh, siapa tadi? Eh, aku tadi ada melihat kaki. Ya, bos. Itu hantu kaki, bos. Eh, siapa lagi itu? Pasti temannya yang tangan itu. Tangan ajaib itu. Tadi lari ke mana dia? Kayaknya aku tadi mengikutinya. Dia lari ke arah dekat rumah Sakura. Apa rumah Sakura? Polisi Sakura itu, ya. Baiklah. Kalau begitu, ayo semua pasukan. Kita berangkat. Siapa dia berani-beraninya? Menyerang markas Yakuja. Tenang, bos. Tenang, bos. Aku tidak akan biarkan. Mereka telah mengacaukan markas kita. Kalau begitu, kita akan serang dia balik. Di mana dia, ya? Wah, itu, bos. Kalau nggak salah, rumah yang mana? Ah, rumah itu. Kenapa di atasnya ada kakinya? Nggak tahu. Itu kaki apa, bos? Ayo, cepat. Kita akan ke sana. Siapa sih yang tadi menyerang kita? Hah? Orang-orang itu, ya? Pasukan itu? Itu pasukan apa? Hah? Itu bukannya pasukan Wednesday? Hai, Yakuja. Kamu sudah datang? Iya, aku akan melawan kalian. Kalian telah membuat kekacauan di markasku. Tetapi dia penyihir, bos. Ah, kalian kenapa harus takut dengan penyihir? Hm, akhirnya Yakuja-nya datang juga. Wah, pasukanku, kalian sudah siap? Sudah, kami sudah siap. Nah, kita siap-siap melawan mereka, ya. Kalahkan mereka. Huh, pasukan Yakuja adalah terkuat di kota Sakura. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Maju semua pasukan. Wah, Mio. Wah, pasukan Yakuja mau melawan pasukan Wednesday. Wah, kira-kira siapa yang menang, ya, kak? Iya, Mio. Ayo, ayo. Kayaknya seru, nih, Mio. Kita lihat dari atas, yuk, kak. Biar bisa lihat. Iya, ayo kita lompat. Hop. Kalau lihat dari atas pasti lebih seru, kak. Iya, Mio. Wah, itu dia. Pasukan Kak Wednesday. Banyak sekali. Eh, tapi kok ada bau kaki, kak? Iya, ada bau kaki, Mio. Hei, Yakuja. Kamu telah melawan Tingsku. Lalu juga si Tong. Eh, kaki sama tangan ajaib itu, ya? Hahaha. Itu sudah kalah, kan? Hmm, baiklah. Sekarang kami akan membalasmu. Pasukanku, kalian serang. Oh, pasukan Yakuja. Ayo kita lawan. Iya, bos. Wah, Mio, Mio, Mio. Pertarungannya sudah dimulai. Pasukan Yakuja-nya banyak yang kalah, kak. Iya, Kak Wednesday pakai kekuatan sihir. Wih, keren banget, kak. Dia bisa nembak Yakuja-nya pakai kekuatan sihir. Iya, Mio. Eh, gimana kalau kita bantu? Kita juga punya tongkat sihir, kan? Nah, aku tembak mereka pakai kekuatan sihir. Nah, wah, Yakuja-nya sudah pingsan, kak. Iya, semuanya sudah pingsan. Yes, kita menang. Yuhu. Tapi di mana Kak Wednesday? Kok nggak kelihatan, Mio? Eh, iya, Kak Wednesday. Dek, aduh. Waduh, aku kena kekuatan sihirnya. Waduh, kakak nggak apa-apa, kak. Iya, tadi aku kena kekuatan sihirnya. Ah, untung saja aku nggak apa-apa, Mio. Lalu, mana nih, Kak Wednesday? Lihat, kak. Yakuja-nya sudah pingsan semua. Yeay, kita sudah menang. Yeay, kita menang, Mio. Menang. Wah, tapi kita coba periksa, kak. Jangan sampai bos Yakuja-nya kabur. Iya, ayo kita periksa. Yang mana ya, bos Yakuja-nya? Kayaknya yang paling kanan itu, ya, kak. Oh, enggak. Ayo kita tembak saja. Jangan sampai bos musul itu kabur. Wah, iya, kak. Kayaknya di ujung sana. Oh, sudah kena, sudah kena. Yeay, kita menang. Oh, kakak, lihat. Kenapa kekuatan sihir Kak Wednesday tiba-tiba hilang. Oh, iya. Di mana ya, Kak Wednesday? Nggak kelihatan dari sini, Mio. Jangan-jangan Kak Wednesday-nya sudah pergi, ya, kak. Hah, mana dia? Ayo kita cari. Rumahnya masih ada. Kakinya juga masih ada, Mio. Iya, kalau dia pergi, berarti rumah itu jadi punya kita. Oh, mana dia? Kok kakinya hilang? Wah, iya, kak. Kakinya hilang. Oh, kemana dia, ya? Kekuatan sihirnya sudah hilang, kak. Tapi, di mana dia? Eh, baby Nana. Wah, mana dia, Kak Wednesday? Eh, Nana nggak nampak. Tangan Tings dan tangan Tong juga hilang. Wah, nggak ada, Mio. Wah, berarti dia sudah pergi, ya, kak. Rumahnya sudah jadi punya kita, kak. Iya, rumah ini jadi punya kita. Oh, oh. Polisi. Wah, kakak. Polisi datang, kak. Iya, ayo kita kabur, Mio. Ibu polisi, iya datang. Yuta, polisi datang. Polisi datang. Oh, Atong, Anto. Kalian yang panggil polisi, ya? Iya, kami yang panggil polisi. Oh, banyak polisi yang datang. Wah, tadi kita melawan pasukan Yakujah. Sekarang malah melawan pasukan polisi. Iya, tidak apa-apa. Kami lawan. Kami lawan. Oh, Atong, Anto. Kami lawan polisi. Wah, Atong, Anto, melawan polisi. Oh, aku mau lihat siapa yang bisa menang, ya. Kekuatan Atong kan hebat sama si Anto. Wah, mereka punya pasukan. Ayo, Atong, Anto. Kalian pasti bisa menang. Oh, tapi kenapa Atong sama Anto jadi punya pasukan yang banyak? Hah, jangan-jangan. Kak Wednesday ngajarin Atong jadi banyak, ya. Wah, keren-keren. Oh, tapi nggak adil. Aku juga mau jadi banyak. Atong, Anto, ajarin aku dong. Aku juga mau jadi banyak. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini, ya. Wah, keren. Mereka bisa jadi banyak. Wah, aku juga mau belajar. Tapi Kak Wednesday-nya udah keburu pergi. Oh, Atong, Anto. Kalian harus ajarin aku. Oh, atong, Anto.